Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para jemaah, bapak ibu sekalian Kita pagi hari ini Kita akan membahas tema tentang Untuk siapa kurban boleh disalurkan Kita sudah Untuk-untuk ini masuk ke Kita akan masuk ke waktu penyembelian Kurban Kenapa pagi hari ini Kita Sedang Berada di tanggal 8 1444 Hijriah Sedangkan penyembelian kurban Nanti dimulai Dari setelah Solat Nanti pada Lusa Hari Kamis Yang akan datang Di media sosial Itu banyak Bahasan tentang Hari ini Hari Arofah Apakah masih hari Tarwiah Di Quran itu Ada satu ayat Satu-satunya Ayat Yang memberi panduan Tentang Kalender Yaitu Al-Baqarah 189 Disitu Allah berfirman Yasa'lunaka Adil ahillah Muhammad Mereka bertanya Kepadamu tentang Hilal-hilal Hiya Hilal-hilal itu Mawaqitu linnas Itu adalah Media Penentuan Batas Waktu Linas Bagi manusia Saya potong Disini dulu Hilal-hilal itu Adalah Instrumen Atau alat Untuk menentukan Batas waktu Bagi Manusia Pelakunya Yang Tahu Ini sudah masuk Batas atau tidak Itu manusia Oleh Allah Sudah diberi Apa namanya Momen Yang namanya Kemunculan Hilal Manusia itu dimana Dimanapun Dimana pun Di permukaan Bumi yang Bulat ini Dia di Kebun Sari Dia di Jakarta Dia di Selandia Baru Di Honolulu Di Mekah Di New York Di semua tempat Itu Makhluk yang namanya Manusia itu Oleh Allah Disebar Jadi Apa Kami angkut mereka Di lautan Maupun di daratan Sehingga manusia itu Menyebar Nah Mereka-mereka ini Itu oleh Ayat ini Dibilang Bahwa Hilal-hilal itu Itu acuan waktu Bagi mereka Untuk Menentukan Batas Periode Dari Bulan Baru Setelah itu Allah menyebut Walhajji Begitu juga Haji Haji itu Ditentukan oleh Manusia Berdasarkan Apa Namanya Kemunculan Hilal Yang menentukan Siapa Ya tadi itu Linas itu Yang menentukan Adalah Manusia Oleh Karena Bumi ini Bulat Maka Momen Kemunculan Hilal itu Itu tidak Serentak Di seluruh Permukaan Bumi Jangankan Hilal Matahari Yang Paling Dominan Itu Dengan Kira Sekarang Ini Di dunia Ini Semua Petang Jadi Ada Satu Tempat Misalnya Tadi yang Saya sebut Itu Honolulu Dia itu Punya jarak Beda Waktu Dengan Kita Itu 17 Jam Lebih Akhir Kalau Kalau kita Jam 5 Jam 5 Itu Ditambah 24 Berarti Jam 29 Dikurangi 17 Berarti Pukul 12 29 Dikurangi 17 Berarti Pukul 14 12 12 12 12 Kapan 12 Duhur Karena Bedanya Dengan Kita 17 Jadi Sini Sudah Selat Subuh Situ Sekarang Masih Duhur 12 Sore Pukul 14 Kan Dari Pukul 12 Kalau Dikurangi 12 Kita itu Sudah Jam 5 Sore Masih Dikurangi Dengan 2 Jam Lagi Apa Dikurangi 5 Jam Lagi Berarti Masih Jam 12 Siang Matahari Itu Ada Gantian Maka Begitu Juga Dengan Bulan Yang Memantulkan Sinar Matahari Itu Gantian Jadi Sistem Waktunya Sudah Seperti Itu Diatur Oleh Allah Nah Semua Pekerjaan Hampir Semua Pekerjaan Itu Tempat Mengerjakannya Di Semua Permukaan Bumi Hampir Seluruh Amal Solat Dimanapun Kita Boleh Wudu Dimanapun Kita Boleh Puasa Dimanapun Kita Boleh Tapi Ada Amalan Yang Khas Melakukannya Tidak Boleh Di Tempat Lain Tapi Harus Di Mekah Harus Di Masyair Ya Baitullah Ya Mina Ya Arofa Karena Dia tempatnya Disitu Maka Untuk Orang Yang Mau Mengerjakan Amalan Yang Disitu Itu Ikut Kemunculan Hilal Disitu Karena Tidak Boleh Dikerjakan Di Tempat Lain Sama Juga Dengan Kita Berbuka Itu Kan Saat Terbenam Matahari Dimana Ya Di Tempat Kita Berada Kalau Kita Berada Di Honolulu Oh Sekarang Masih Sedang Siang Kapan Mau Berbuka Puasa Ya Nanti Sembilan Belas Tujuh Belas Jam Kemudian Baru Sana Berbuka Jadi Kita Kemanapun Kalau Masih Belum Terbenam Jangan Buka Puasa Walaupun Kebun Sari Sudah Terbenam Jadi Itu Sistem Waktu Itu Setempat Setempat Tidak Ada Waktu Global Tidak Ada Karena Wukuf Disitu Ya Ikut Waktu Waktu Sempat Yang Bikin Orang Rasul Bingung Itu Karena Al-Baqarah 189 Dianggap Itu Hanya Urusan Haji Nah Urusan Haji Itu Sama Dalam Sistem Dengan Dengan Penentuan Waktu Yang Oleh Allah Sudah Dikaris Kamu Tentukan Berdasarkan Kemunculan Hilal Di mana Ya Di mana Kamu Tinggal Untuk Haji Karena Tempatnya Tidak Boleh Tempat Lain Iya Sesuai Dengan Orang Yang Tinggal Di Mekah Nah Itu Jadi Negeri Kita Itu Ada Dua Ada Tiga Ada Yang Karena Ikut Mekah Hari Hari Ini Arofa Ada Yang Karena Sudah Memandang Bahwa Malam Ahad Yang Lalu Itu Malam Senin Yang Lalu Itu Sudah Masuk Tanggal Satu Karena Bulan Sudah Di Atas Ufu Ada Yang Memandang Itu Belum Tanggal Satu Karena Yang Di Atas Ufu Itu Baru Bulan Belum Ada Hilalnya Jadi Sebagian Besar Itu Tidak Ikut Mekah Yang Kuasa Hari Ini Arofa Tidak Semua Ikut Mekah Sebagian Kecil Yang Ikut Mekah Yang Satunya Lagi Hari Ini Arofa Karena Berhitungan Dia Sudah Ada Omarnya Berarti Sudah Masuk Tanggal Satu Yang Lain Yang Ini Mata Pemerintah Walaupun Sudah Ada Bulan Tapi Hilalnya Belum Ada Walaupun Ada Atmosfer Tapi Fajarnya Belum Ada Fajar Itu Pantulan Sinar Matahari Hilal Itu Juga Pantulan Sinar Matahari Oleh Bulan Jadi Ini Yang Sering Linas Sering Ditinggalkan Dianggap 189 Itu Penentuan Haji Tidak Orang Menyebut Ini Untuk Manusia Di Perbukaan Bumi Sistemnya Perhatikan Hilal Di tempat Masing-masing Baru Haji Dicantolkan Karena Ini Amalan Khas Bukan Hanya Waktunya Yang Ditentukan Tapi Juga Tempatnya Ditentukan Tidak Boleh Di tempat Lain Karena Itu Nabi Berpesan Ke Amir Mekah Ritual Haji Tentukan Berdasarkan Rukyat Di Mekah Nabi Yang Di Madinah Itu Sudah Karena Tempatnya Di Mekah Ia Tentukan Berdasarkan Waktu Mekah Bukan Berdasarkan Waktu Irak Waktu Syam Tidak Berdasarkan Waktu Di Mekah Tentang Kurban Kita Sudah Singgung Berkenaan Dengan Hukumnya Lalu Syarat Hewan Dan Waktu Penyembelian Kita Sambung Sekarang Dengan Beberapa Sigi Yang Lain Pertama Yang Tentang Kita Kenal Di Lingkungan Ulama Syafiyyah Itu Kurban Itu Dikaitkan Dengan Dua Hal Satu Untuk Orang Perorang Hukum Kurban Itu Sunnah Ain Sunnah Ain Itu Sunnah Yang Sifatnya Perorangan Untuk Orang Perorang Tapi Ini Cukup Satu Kali Seumur Hidup Untuk Sunnah Perorangan Sunnah Ain Terus Kemudian Ada Kurban Kaitannya Dengan Rumah Keluarga Nah Untuk Ini Sunnah Kifayyah Setiap Setiap Tahun Dalam Hadid Syafi'i Ada Dua Ada Pemilihan Seperti Ini Bagi Individu Belum Belum Nikah Dia Sudah Misah Punya Kakak Sendiri Satu Rumah Tapi Dia Ijen Ia Dia Sunnah Ain Untuk Nyebeleh Kurban Nanti Kalau Sudah Berkeluarga Sudah Ada Istri Sudah Ada Anak Nah Itu Setiap Tahun Satu Rumah Ini Sunnah Menyebeleh Kurban Setiap Tahun Itu Masjab Syafi'i Tapi Masjab Yang Lain Ulama Ulama Yang Lain Diantaranya Termasuk Apa Namanya Syed Sabik Itu Berpendapat Ya Kurban Itu Sunnah Kifayah Hanya Sunnah Kifayah Itu Beliau Ida Duhal Insan Bishatin Kalau Seorang Sudah Menyebeleh Korban Satu Kambing Minag Do'ni Berupa Kambing Domba Awil Ma'zi Atau Kambing Kacang Kambing Kacangan Yang Banyak Di Kita Maka Korbannya Itu Cukup Sebagai Korban Sunnah Untuk Dirinya Wa'an Ahli Baytihi Dan Untuk Anggota Keluarganya Ini Sunnah Kifayah Artinya Kalau Satu rumah Sudah Ada Satu Yang Korban Yang Lain Sudah Namanya Sunnah Kifayah Dulu Pada Zaman Nabi Para Sahabat Itu Yudahi Bishyati Merek Apa Ia Menyebelih Kambing An-Nafsihi Atas Nama Dirinya Sendiri Wa'an Ahli Baytihi Dan Atas Nama Ahli Baytnya Atas Nama Keluarganya Faya Sunnatu Kifayatin Kurban Itu Adalah Sunnah Kifayah Yang Kita Kenal Itu Kan Banyak Kita Kenal Fardu Ain Fardu Kifayah Kalau Fardu Ain Setiap Orang Fardu Mengerjakan Kalau Fardu Kifayah Kalau Dalam Satu Kelompok Sudah Ada Yang Mengerjakan Oke Yang Lain Sudah Namanya Fardu Kifayah Itu Seperti Kalau Ada Undangan Atas Nama Masjid Yundang Terus Yang Datang Satu Orang Itu Sudah Cukup Sudah Mewakili Masjid Kalau Tidak Ada Yang Datang Itu Semua Apa Ini Jamaah Masjid Kubun Sari Ini Diundang Itu KB Akhir Apa Nanya Dapat Penilaian Kalau Ada Satu Yang Datang Ada Ada Yang Datang Dari Masjid Al-Hikmah Itu Kifayah Nah Abu Ayyub Al-Ansari Itu Pernah Ditanya Oleh Atok Bin Yasar Kata Atok Sa'al Sa'al Tu'aba Ayyub Al-Ansari Ka'if Ka'ifakan Ka'ifakan Ka'natid Dohaya Ala Ahdi Rasulullah Sallallahu 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 Tanya Tentang Bagaimana Kurban Itu Berlangsung Pada Zaman Rasul Sallallahu 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 Lalu Abu Ayyub Al-Ansari Ini sahabat Itu Kemudian Berkata Kanar Rajul Seorang Yudahi Ketika Itu Menyembelih Bishyati Menyembelih Kurban Berupa Kambing Anhu Atas Nama Dirinya Wan Ahli Baytihi Dan Atas Nama Keluarganya Bayak Kuluna Lalu Mereka Mengkonsumsinya Wayut Imuna Lalu Mereka Memberi Makan Ia Dikonsumsi Ia Juga Disuguhkan Ke Orang Lain Hatta Tabahan Nas Sampai Kemudian Sekarang Apa Namanya Ini Menjadi Bersemangat Orang Orang Ya Bahasanya Berlomba Bersemangat Menjadi Semarak Fasorot Kamataro Maka Jadilah Penyembelian Korban Seperti yang Kamu Lihat Sekarang Itu Ketika Itu Artinya Apa Mulanya Dimulai Dari Beberapa Orang Lalu Kemudian Makin Semarak Banyak Orang Yang Kemudian Berkoban Seperti Sekarang Jadi Ini Kalau Masa Safi'i Ada Sunnah Ainya Untuk Perorangan Lalu Ada Sunnah Kifayahnya Untuk Satu Keluarga Tapi Semua Ini Berhubungan Dengan Kelonggaran Rezeki Kan Ini Berkenaan Dengan Ibadah Harta Ini Semua Berkenaan Dengan Kelonggaran Apa Namanya Harta Yang Berupa Rezeki Yang Berupa Harta Harta Hingga Nabi Menyatakan Dalam Petuman Yang Lalu Men Wajadah Sa'atan Falam Yudahi Orang Siapa Yang Mendapatkan Kelonggaran Lalu Dia Tidak Menyembelih Korban Sudahlah Tidak Usah Dekat Ketempat Sholat Kami Maksudnya Tidak Usah Ikut Sholat Id Komunikasi Kelonggaran Seru Nyebeleh Tidak Datang Merayakan Hari Raya Takbir Allah Allah Tapi Korban Saja Enggak Itu Penekanan Dari Nabi Dan Kita Kadang-kadang Kalau HP Hilang Oh Bingung Segera Cari Ganti Piro Telung Juta Nye Kapa 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 Lagi Telung Juta Itu Itu Pengheran Ngerti Yang Dipakai Ini Untuk Bikin Dosa Tiap Hari Biayanya Tujuh Tiga Juta Oke Aja Yang Ini Yang Itu Menggugurkan Dosanya Tujuh Ya Itu Apa Namanya Pilihan Kita Antara Kepentingan Yang Mewakili Diri Sendiri Atau Mau Aku Tidak Menghamba Kecuali Kepada Dia Cara Malaikat Omong Ketiga Ini Tentang Pengadaannya Nomor Nomor Dua Tentang Pengadaannya Ini Dalam Praktik Penyembelian Pada Tahun Perjanjian Hudaibiyah Ini Tahun Enam Hijriah Itu Nabi Mengatur Sapi Berserikat Tujuh Pengorban Lalu Unta Juga Tujuh Pengorban Ini Sahabat Jabir bin Abdillah Itu Menerangkan Nah Nah Harna Ma'ar Rasulillah Sallallahu W'ne Sallam Kami Bersama Nabi Itu Menyembelih Korban Amal Hudaibiyah Pada Tahun Hudaibiyah Tahun Hudaibiyah Ini Adalah Tahun Dimana Rombongan Nabi Untuk Umrah itu ditolak oleh musliqin Mekah itu Hudaybiya itu sudah dekat dengan Mekah bayangkan dari Madinah itu perjalanan sudah 10 hari sudah kurang beberapa jarak aja ditolak itu sahabat kan kecewa mereka kemudian mengirim utusan untuk bikin perjanjian perjanjiannya perjanjian damai tahun ini harus balik tahun depan oke tahun depan oke perjanjian damai perjanjian damainya kayaknya itu tangting karena menyatakan kalau ada orang dari Madinah ke Mekah Mekah tidak wajib mengembalikan tapi kalau ada orang Mekah ke Madinah Madinah wajib mengembalikan ini kan tangting perjanjian untuk tidak perang selama 10 tahun oh ini bagi Nabi ini oh tidak ada nilainya ini karena berdakwah itu dalam kondisi bermusuhan berat berat kalau damai ini tidak ada yang ganggu orang mikirnya menjadi jernih Nabi manfaatkan itu tidak apa-apa orang yang Madinah yang ke Mekah tidak boleh mengembalikan oh tidak apa-apa dia sudah terpapar virus Tauhid biar nanti dia menular di Mekah orang Mekah yang ke Madinah disuruh kembalikan oh iya tidak apa-apa ini sudah terpapar virus Tauhid ke situ biar virus itu berkembang di di Mekah karena dulu di Madinah itu asalnya cuma satu orang yang masuk Islam itu satu orang empat tahun sebelum hijrah itu sudah ada satu orang berikutnya nyusul lagi tiga orang berikutnya nyusul dua belas orang berikutnya nyusul lapan puluh sekian orang baru Nabi hijrah jadi jangan meremehkan satu karena dua itu asalnya dari satu sepuluh itu asalnya dari satu oke nah ternyata perjanjian sepuluh tahun untuk penjatan senjata eh ada kabilah yang berafilisik bergabung dengan Qures kok membunuh kabilah lain yang bergabung dengan Nabi nah ada pelanggaran ini ada pelanggaran Abu Sufyan segera ke Madinah untuk memperbaiki ini memperbaiki perjanjian nah Nabi gak mau itu sudah 10 tahun kok mau diperbaiki maka pada tanggal 8 Hijriah beliau hanya dua tahun yang masuk Islam kemudian jumlahnya banyak beliau datang tahun ke-8 itu dengan 10 ribu orang ini kerja dakwah di musim damai 10 ribu orang oh udah Mekah melihat jumlah yang seperti itu udah keder maka terjadilah pembebasan kota Mekah sekarang dikontrol oleh Nabi nah setelah dikontrol oleh Nabi ini disana ada amirnya lalu Nabi berpesan nanti ritual haji kamu tentukan berdasarkan rukyat Nabi yang di Medina gak tercampur serang rukyat baru tahun berikutnya Nabi haji satu kali dan tahun berikutnya Nabi wafat nah saat di Hudaibiyah itu Nabi ngatur tujuh orang gabung untuk pengadaan satu sapi atau satu untar jadi yang sampai sekarang apa namanya di kita ada istilah korban sapi patungan itu pengadaannya itu berserikat yang ketiga sohibul korban yang pengorban itu sunah menyembeli sendiri tapi ini gak semua orang berani menyembeli sendiri tegel gak semua orang gak semua orang bisa karena kalau gak bisa nanti kayak di mana itu kayaknya India lihat orangnya atau Sri Lanka nyembeli sapi terlalu tinggi sini kok mepetan kesini jadi ininya gak gak putus setelah di terus apinya berdiri lagi jalah dirobohkan lagi disembeli di tempat yang sama habis itu dilepas berdiri lagi itu gak ngerti caranya nyembeli terlalu terlalu kesini ini gak kena dua urat nafas sama urat apa namanya al-wadajah wadajah ini urat urat untuk nafas jalan untuk nafas sama jalan untuk makanan al-mari berdiri dia karena dikinikan itu darahnya yang keluar sedikit gak kemudian mancur kalau darah yang itu apa namanya pembulu darah yang utama disini itu sudah langsung bios kayak dituang itu menyembelihnya pakai dengan mengucap sesuai dengan yang dipraktikkan nabi bismillah wallahu akbar allahumma hadha anni kalau dia nyembelih untuk dirinya tapi nabi menyatakan wa ammal lam yudahi min ummati dan terimalah ini juga dari umatku yang tidak berkorban oh nabi itu ibadahnya sosialnya itu gak terbatas ya bilau tas namakan semua umatnya yang tidak berkorban kalau tidak kalau tidak menyebelih sendiri itu disunahkan untuk menyaksikan nanti sambil mengucapkan ini mungkin hampir semua sudah hafal ini inna solati sesungguhnya solatku wa nusuki nusuki itu bisa dimaknai dan ibadah kurbanku wa ma'ayaya hidupku wa ma'amati dan matiku lillahi rabbil alamin itu adalah semuanya milik Allah ya kita ini milik Allah kita kan tidak pernah membeli diri kita sendiri ya Allah yang bikin Allah yang ngasih rejeki Allah yang ngatur kita milik Allah la syarikalahu tidak ada sekutu bagi dia ini pernyataan-pernyataan yang sungguhnya orang mesti sadar bahwa kita itu tugas kita itu menghamba aja menghamba itu perhatikan yang dilarang sampai dikerjakan yang diperintah ayo kerjakan itu intinya orang mengabdi itu menghamba itu wa bidali kau mirtu dan dengan itu aku diperintah diperintah oleh Allah untuk tidak menyekutukan Allah wa ana wa ana awalul muslimin dan aku adalah termasuk orang yang pertama apa namanya berserah diri itu yang Allah apa Nabi ajarkan kepada Fatima Fatima perempuan nyebeleh nyebele hewan kan tidak biasa lalu beliau disuruh fashadi disaksikan oleh kamu Rasulullah mengucapkan ini ya ini mungkin jarang yang mengamalkan tapi dicoba untuk diamalkan agar hadir spirit bahwa ini saya mem persembahkan ini itu semuanya karena Allah yang keempat kepada siapa kurban boleh disalurkan mengenai ini Allah menyuruh sebuah kurban itu dua hal maka hendaklah mereka yang berkorban itu mengkonsumsinya memakannya memakan sebagiannya kemudian hendaklah dia memberi makan orang-orang yang sengsara lagi fakir ini di Al-Hajj 28 kemudian di Al-Hajj 36 lalu berfirman maka hendaklah dia memakan sebagiannya dan dia memberi makan orang-orang miskin Al-Qoni yang tidak meminta Wal-Muqtar dan orang-orang fakir yang meminta kalau yang meminta itu biasanya nanti apa bawa kupon yang sudah disebar atau ya datang dia meminta bagian itu Al-Muqtar tapi ada orang miskin itu yang Al-Qoni Qoni itu Mekona'ah dia sudah merasa cukup dengan yang ada dia tidak suka apa namanya merobos-merobos orang untuk dapat bagian ya diterima kalau enggak ya sudah ini ditaruh di depan orang begini ditaruh di depan supaya siapapun yang berkorban itu berikhtiar mencari karena kalau enggak orang ini tidak akan pernah dikenal karena dia enggak pernah antri-antri desok-desok enggak pernah enggak pernah jadi orang yang enggak tahu dikira dia cukup padahal berkekurangan itu perlu dicari yang begini kalau yang menyerang itu komplit dengan surat permohonannya kadang disebar kemana-mana nanti hari hanya bawa pickup dari sini dapat berapa dari sini dapat berapa buat proposal entah dikopi berapa kali kasih nama berbeda-beda nanti yang tanggal yang tanah tangan satu orang dengan nama yang berbacam-macam sebar-sebar nanti mana yang baru nanti di pickupnya jauh yang ke sini waksibada motor tapi bisa itu taruh situ pindah lagi ke masjid lain ya itu manusia ini bukan sekedar al-qonik ini bukan sekedar al-mukhtar ini ya itu sudah apa namanya sudah nakalan ambil sebanyak-banyaknya kalau itu dia kerjakan untuk dia sebar lagi ya itu bagus ya bagus tapi kalau tidak itu dipertanyakan karena banyak yang kemudian nama-nama yang muncul hanya di siam haji ikatan persudahan pekerja apa diparani ke alamatnya ternyata alamat itu yang nempati aja enggak tahu enggak tahu itu mudah-mudahan begini ada jadi karena disuruh begitu maka kita penting untuk tidak sembrono ya untuk tidak sembrono jadi surat Allah itu longgar sederhana makan olehmu dan kasih makan longgar sekali ya nah kemudian itu dalam praktek nabi ya itu juga hadir dalam bentuk yang longgar jadi ada beberapa hadis yang menunjukkan bahwa ini tidak rigit tidak kaku ya tidak kaku yang pertama ada keterangan dari Ibn Abbas ya fi sifati uthiyatin nabi sallallahu alaihi wasallam tentang bagaimana sifat dari korban kenyung nabi gambarkan yud'imu ahlabaytihi as-sulusah beliau memberi makan keluarganya dari yang dia korbarkan itu as-sulusah sepertiga uyud'imu fukoro ajironihi as-sulusah lalu beliau memberi makan orang-orang fakir di lingkungan tetangganya itu sepertiga kemudian beliau juga bersedekah pada orang-orang yang datang meminta itu sepertiga ini praktek karena kelonggarannya karena kelonggarannya tapi kemudian dengan itu ulama Hanafiya dan ulama Hanafila menyatakan sunnah untuk membagi korban itu dengan nisbah dengan nisbah itu dengan perbandingan ini sepertiga 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 jadi sudah dipilah dipilah ini jatah untuk keluarga ini jatah untuk lingkungan yang miskin ini jatah untuk yang datang meminta tapi menurut ulama maliki dari berbagai apa namanya hadis yang menyatakan yaitu praktek tapi bukan bukan harus seperti buat harus begitu nisbah itu tidak ada kata ulama maliki tidak ada kenapa karena dalam banyak hadis nabi itu hanya memerintahkan kulu makanlah oleh kalian buat dakhiru simpan buat taswad baku sedekahkan jadi nabi dia pernah rigit sekian 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 tadi itu ya praktek saja artinya orang boleh saja yang dimakan bukan sepertiga tapi hanya 10% yang lain disedekahkan oh ya boleh boleh tapi tetap yang namanya yang yang berkorban itu karena Allah perintahkan untuk memakannya ya ambillah ambil karena kata baru lama korban ini mengajak orang yang fakir untuk kenyang bareng-bareng kalau puasa itu merasakan laparnya orang miskin kalau ini ngejak uang miskin warok bareng bareng jadi tidak seperti orang masih makan APT makan PT kan tapi tidak ini ini dia juga makan juga masih makan ayo makan bareng nanti nilai sosialnya itu beda dengan itu kawai panganan sengke ini delok ini gak makan let melok gabung makan bareng itu cici nilai sosialnya bagaimana dengan menyimpan yang sempat muncul di pertanyaan bagaimana dengan menyimpan nabi pernah melarang menyimpan kurban lebih tiga hari artinya itu pokoknya cukup sampai haritas lewat habis ya sudah sudah tidak ada lagi sisa daging kurban pernah melarang itu tapi kemudian lain nabi bahasanya itu larangan dicabut di apa namanya kalau sekarang itu diaman demen ya diaman demen karena itu kemudian menyebabkan para sahabat salah paham ya di Aisyah menceritakan ketika itu orang-orang yang dari pedalaman jadi ada kalau bahasa sekarang mungkin ya terjadi resesi lah ya ekonomi lagi turun orang-orang yang di pedalaman itu pada saat idul adha mereka datang ke Madinah nabi melihat itu lalu perintahkan kalian jangan menyimpan lebih dari tiga hari sisanya sedekahkan karena sedang ada orang yang butuh untuk mendapatkan bantuan pas ya kayak kayak covid kemarin itu kan banyak orang tidak kerja pemerintah itu mengeluarkan bantuan sosial agar mereka bisa beli agar yang punya barang laku kalau enggak ekonomi gak jalan jadi ini jangan banyak-banyak nyimpan pokoknya tiga hari tiga hari itu iddakhiru salasan simpanlah tapi cukup tiga hari summa tasaddaku bima bagiyah lebihnya sedekahkan itu ketika terjadi ekonomi turun halamakan abad dadalika tapi tahun berikutnya ada sahabat yang apa curhat ke nabi ya rasulullah orang-orang itu menjadikan apa sebagian dari kurbannya itu untuk bikin tempat ini apa wadah lah tempat untuk minum ya kulitnya itu dibikin untuk tempat air tidak untuk kepentingan yang lain misalnya dibuat kurupu apa kalau kulit itu kurambak tidak ini dibikin tempat air lalu dari sebuah korbannya mereka peras untuk diambil minyaknya untuk diambil lemaknya lalu lalu nabi bertanya ada apa ada apa kok seperti itu nabi mereka kemudian berkata sesungguhnya dulu itu aku menarang kalian lebih dari tiga hari itu demi untuk membantu orang-orang yang datang bertamu ke Madinah maksudnya itu datang ke Madinah untuk mendapatkan bagian dari kurban maka aku perintahkan itu sekarang ketika keadaan sudah menjadi lebih baik silakan makan silakan simpan dan silakan sedekahkan artinya kalau yang punya kulkas naruk sekilo itu sampai sebulan ya tidak apa-apa tidak apa-apa karena misalnya ini tunggu anak yang kuliah dari dimana mau pulang dua minggu lagi ya tidak apa-apa jadi ini longgar sekali urusan ini longgar sekali karena spiritnya itu agar orang itu menyadari ada nikmat Allah berupa binatang ternak yang punya uang nyadari momen itu oh iya kalau tidak ada sapi aku makan apa ya kalau tidak ada kambing maksudnya makan pindang terus bosan jadi ada ada spirit itunya kemudian di dalam tekstek itu tidak ada yang larangan yang tersurat untuk menyalurkan kurban kepada orang kafir tidak ada yang tersurat Allah hanya menyebut kasih makan orang yang sengsara lagi fakir titik tidak ada yang muslim tidak ada karena itu apa namanya ulama madhab hambali itu membolehkan untuk menyalurkan kurban yang sunnah ini ini untuk semua orang tanpa melihat agamanya ulama maliki hanya menyatakan makruh makruh tapi bukan haram untuk disalurkan ke orang yahudi dan nasrani tapi itu juga tidak ada tidak ada dasar yang tertulis kalau itu dilarang kemudian pengorban boleh memanfaatkan hewan kurban manfaatkan itu maknanya mengkonsumsi itu kan ada bagian yang bisa tidak dikonsumsi apa misalnya kulit kan bisa tidak dikonsumsi dipakai untuk kepentingan membuat alat-alat itu bisa karena dulu Aisyah itu mengambil kulitnya untuk dibuat tempat air artinya memanfaatkan itu boleh kemudian dilarang pengorban untuk menjualnya atau untuk menggunakan sebagian korbannya untuk upah atau biaya operasional jadi kalau ada yang menjualnya jangan dibayar dengan kepalanya itu bayar dewe tapi kalau yang penyembelih itu orangnya miskin kemudian bisa dikasih hadiah tapi bayaran ya hadiah berupa dikasih kepala atau dikasih ekor atau dikasih apa paha kambing ya itu tidak ada hubungannya dengan kerjaan dia intinya korban itu wungkul sepenuhnya biaya yang berkenaan dengan penangannya itu ditanggung dewe jadi panitia kalau mau ini bagusnya adalah kalau orang yang seter sapi plus biaya operasional misalnya 1 juta seter kambing plus biaya operasional misalnya 200 ribu misalnya itu lebih aman ketimbang kemudian menggunakan dana setoran orang lain untuk masjid dipakai untuk ini karena setoran orang itu tidak untuk itu untuk operasional masjid sementara korban itu aslinya masing-masing orang urus sendiri ketika bergabung ya biayanya ditanggung dewe oke saya kira itu yang bisa kita gaji bagi hari ini kita akan mengerjakannya ini boleh jadi hari ini ada yang belum memutuskan untuk berkorban karena tadi malam tempat saya baru ada baru tadi malam ada yang ada yang masuk ya akhirnya sudah sudah mepet kan sebenarnya Kamis masuk hari ini tapi untungnya masuk itu langsung tujuh orang di alamat yang sama kalau sini tidak punya hubungan yang sudah apa terjalin dengan penyedia hewan ya bisa roh juga jangan-jangan gak dapat atau dapat tapi nanti yang dia bayar gak cukup itu kan jadi roh karena terlalu karena mepet tapi gak apa-apa nanti hari tasrik terakhir hari ahad ada yang mau beli kambing mau sembelih hari itu oh masih oke mau problem mungkin sekarang uangnya belum ada tiba-tiba kok lalu rapelan apa masuk ke rekening wah langsung kurban gak apa-apa oke saya kira itu tinggal mempraktek aja ini karena ini setiap tahun sudah jalan seperti ini kita tutup dengan hamdallah alhamdulillah ibn alamin aku lukau lihada wa astagfirullah wa alaikum wa assalamualaikum wa rahmatullahi wa barakatuh astagfirullah rabbil baraya astagfirullah minal khataya rabbi zidani ilman nafi'a selamat menikmati